Seekor ular sanca berukuran 2,5 meter lebih memasuki pekarangan sekolah dasar Negeri 01 Cikini, Menteng, Jakarta. Evakuasi yang dilakukan petugas Damkar berlangsung dramatis lantaran ular melilit kuat di kisi-kisi jendela. Petugas Udin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Sektor Menteng langsung diterjunkan ke lokasi, penyusul ditemukannya seekor ular di pekarangan gedung SD Negeri 01 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Evakuasi langsung dilakukan lantaran keberadaan ular di lingkungan sekolah sangat membahayakan keselamatan para guru dan siswa. Terlebih, besok akan digelar ujian akhir semester hari pertama. Namun evakuasi tak semudah yang dikira. Ular sanca kembang tersebut melilit kuat di antara kisi-kisi jendela ruang kantor dan juga di atas lemari piala. Setelah bersusah payah, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular tersebut. Menurut penjaga sekolah, ular liar tersebut ditemukan tengah menggantung di kisi-kisi jendela pada Sabtu pagi. Diduga ular tersebut masuk dari luar sekolah melewati pagar besi. Awalnya saya bangun pagi itu sekitar jam tujuan, mau ke sini lah, mati-matiin lampu gitu. Tau-tau, lihat ini, ular ini di atas lemari ini. Terus saya hubungin itu kan, keselek. Belum, belum keselek dulu sama Dewan Guru yang lain gitu. Harusnya itu, disarankan ya hubungin damkar itu. Agar tidak membahayakan masyarakat, ular sanca kembang berukuran lebih dari 2,5 meter itu, kemudian dibawa petugas untuk diserahkan ke BKSDA Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.